Luis Fernando Dias Marulanda Lahir pada 13 Januari 1997 di Barangkas, Kolombia Sebuah kota kecil di gurun yang terkenal keras dan kotor Yang juga terletak di dekat salah satu pertampangan batu barat terbesar di Kolombia Ia lahir dari ibu bernama Silenis Marulanda dan ayah bernama Luis Manuel Dias Ia juga memiliki dua saudara laki-laki yang mana sama-sama menjejal karir di dunia sepak bola Hal ini tidak terlepas dari peran ayahnya yang mana juga pernah mencoba berkarir di lapangan hijau Namun ia tak bisa seberuntung Dias Ayah Dias akhirnya membangun sekolah sepak bola di desanya yang ia namai Club Bowler de Barangkas Disinilah awal mula skill Luis Dias ditempa Ayahnya merupakan seorang yang tahu betul bagaimana menerapkan disiplin serta kecintaan terhadap anaknya Luis Dias terlahir dari keluarga yang bahkan tak bisa memiliki televisi di rumahnya Tempat tinggalnya merupakan daerah miskin dan terlupakan Dan termasuk daerah dengan tingkat gizi buruk yang tinggi Keluarga Dias sudah sangat tidak asing dengan malnutrisi Ditambah dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan Membuat sungai renceria sebagai sungai terpenting disana mengering dan tercemar Semua orang dipaksa mengalami kahusan di tengah panasnya gurun lagu wajira Termasuk Luis Dias Namun Luis Dias tidak ingin menyerah Dengan dorongan kuat dari ayahnya Ia tetap bertekad untuk menjadi pemain hebat Yang akan mengeluarkan keluarganya dari jeratan kemiskinan Juga menggapai mimpi ayahnya yang tak pernah terwujud sebagai pemain bola sukses Meskipun Luis Dias adalah anak yang paling menonjol di SSB ayahnya Namun ayah Luis Dias memilih untuk tidak memberikan perlakuan istimewa kepadanya Bahkan ia lebih sering diasuh oleh tetangganya Robert Fernandez Brito Robert seringkali mengungkapkan rasa gembira Setiap kali Dias melakukan aksi layaknya Ronaldinho di lapangan Luis adalah sensasi Dia mengatakan bahwa dia akan membuat gerakan Ronaldinho dan dia melakukannya Semua orang selalu terkesan Luis Dias memang sangat tergila-gila dengan skill Ronaldinho Saat ia melihat video Ronaldinho Ia akan mencoba berlatih melakukan setiap gerakan Ronaldinho Dan membayangkan seakan dirinya adalah Ronaldinho Sejak usia kecil, Dias memang sudah menjadi pemain penuh dedikasi dengan memberi segalanya agar bisa menjadi yang terbaik Hingga suatu hari, ia mendapat undangan untuk menjalani seleksi masuk timnas di usia 17 tahun Yang akan berlagak di Copa America of Indigenous People pada tahun 2015 Penampilan fisiknya saat itu sangat tidak meyakinkan Tubuhnya yang kurus kering membuat dia tidak terlalu diperhitungkan Untuk sesaat, kami pikir akan sangat sulit baginya untuk tampil Karena Luis tempatnya memiliki masalah kekurangan gizi Dia sangat kurus dan kalah dalam duel dengan pemain lain Namun terlepas dari itu, dia berhasil menonjol di antara 400 kandidat dan masuk ke dalam skuad 26 orang Begitulah kesan pertama John Jairo Pochillo Dias yang saat itu akan melatihnya Namun, setelah dia menyentuh dan mendribble bola Semua orang mulai berteriak dan menerimanya Dan kemudian ia berhasil menjadi salah satu pemain kunci di kejuaraan Kecemerlangan Dias di lapangan Memukau salah satu legenda Kolombia yaitu Carlos Valderrama Dan ia bersumpah akan membantu Dias untuk bermain di klub yang lebih baik sekembalinya dari kompetisi Sang legenda pun tak segan untuk berbicara langsung kepada pemilik klub Baranquilla FC Tolong coba dia Pria kurus itu bermain sangat baik, ungka Valderrama Pihak klub hanya menjawab Jika Valderrama mengatakan baik, maka dia adalah pemain baik Dan mereka pun memanggil Dias untuk masuk ke tim junior Baranquilla Di klub ini, permainan Dias jauh lebih meningkat Meskipun banyak yang tidak percaya pada kemampuannya untuk bersaing Karena berat badannya yang terlalu kurus Setelah resmi bergabung, pihak klub meminta agar Dias menaikkan masa ototnya Dias harus menambah berat badannya sekitar 10 kg Dia pun menjalani diet khusus dan mendapatkan 10 kg berat yang ia butuhkan Selanjutnya Dias beradaptasi dengan cepat dan naik ke tim senior Baranquilla Dan akhirnya, skuad asing dari klub-klub lain pun mulai mengincarnya Dari Baranquilla, Louis Dias dipinang oleh Atletico Junior Sebuah klub yang bermain di divisi 1 Liga Kolombia Di sana Louis Dias menjadi pemain penting yang berhasil membawa Atletico Junior Menuju salah satu kesuksesan terbesar sepanjang sejarah klub Dengan memenangkan Copa Kolombia, dua gelar Premier A, dan Superliga Kolombia Dias menjelma menjadi salah satu pemain Kolombia yang sangat diinginkan Namun dari semua klub, FC Porto lah yang berhasil mendapatkan servisnya Meskipun sebelumnya hampir saja Dias bergabung dengan klub Rusia Zenit St. Petersburg Namun berkat saran dari penutannya di timnas Kolombia yaitu Radamel Falcao dan James Rodriguez Ia memilih untuk bergabung bersama Porto Di Porto, Louis Dias berhasil menjadi salah satu pemain mengerikan di lini depan Kecepatan dan staminanya mampu membawa Porto tampil sangat impresif Terlebih lagi Louis Dias yang kemudian dipanggil ke timnas senior Kolombia Mampu tampil menggila di Copa Amerika 2021 Salah satu golnya saat melawan Brazil bahkan masuk dalam nominasi Puskas Award Dan di akhir kompetisi, ia menjadi top scorer turnamen bersama Lionel Messi dari Argentina Dengan performa seperti itu, tentunya Dias bagaikan daging yang dilempar dari perahu yang dikelilingi oleh Hugh Beberapa klub sangat menginginkan Dias untuk bergabung termasuk Everton, Arsenal, dan Liverpool Namun akhirnya Dias memilih untuk berada di skuad asuhan Jurgen Klopp Dan terbukti, walaupun datang di pertengahan muslim dan tanpa menguasai bahasa Inggris Dias bisa langsung beradaptasi dengan permainan cepat ala Jurgen Klopp sejak pertandingan debutnya Dias langsung mendapatkan kepercayaan penuh Jurgen Klopp untuk dimainkan di semua kompetisi yang di jalan Liverpool Termasuk Premier League dan Liga Champions Dias pun kini menjadi harapan besar tim NOS Columbia untuk tampil di Piala Dunia 2022 Terima kasih telah menonton!